Intro Dalam episode ke-30 broadcast kami, kami mempersembahkan sharing dalam bahasa Indonesia yang dibawakan oleh Sister Rosada Costa sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan terhadap saudara-saudari kami di Indonesia dan juga sesama saudara-saudari kami yang berada di negara lain secara khusus di Amerika Serikat yang sudah mendukung kami dengan berbagai cara. Mari kita mendengarkan sharing dari Sister Rosada Costa. Tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang sangat sulit bagi kita semua karena munculnya virus COVID-19. Tentu saja situasi ini menciptakan banyak ketidakpastian, perubahan, dan terkadang dibilang membawa orang kepada frustrasi. Dalam tahun ini banyak sekali berita semakin mengerikan dan begitu banyak acara tatap muka yang harus ditunda tanpa batas waktu. Sampai karya pelayanan kami pun ikut terseret dan harus ditutup selama satu setengah tahun di senter kami. Semua sekolah yang ada di Amerika sini pun tutup termasuk perayaan-perayaan seperti pesta ulang tahun, pesta wisuda, dan lain sebagainya. Namun sebenarnya perayaan yang dibutuhkan saat ini adalah lebih dari sebelumnya untuk menangkat semangat anak-anak dan memberi mereka harapan untuk hari esok yang cerah. Sejak Januari orang tua dari anak-anak yang tahu tentang kegiatan kami dari tahun ke tahun di mana kami buat di senter telpon untuk menyanyiakan rencana kegiatan kami pada musim panas tahun ini. Karena mereka punya pengalaman yang baik dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah saya berdiskusi dengan rekan-rekan kerja, para suster, dan staff lainnya tentang keadaan ini, Lalu kami mulai mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk memilih tema yang tepat untuk kegiatan ini karena setiap tahun kita selalu ada tema. Dan terakhir kami putuskan ambil tema Let's Celebrate Life atau dalam bahasa Indonesia kita bilang merayakan kehidupan. Alasan dibalik memilih tema ini karena kami tidak ingin krisis pandemi ini menyebabkan anak-anak dan orang tua selamanya hidup di dalam ketakutan dan kepanikan. Namun kita juga perlu menyadari bahwa hidup adalah sumber daya yang terbatas. Dan bahwa kita harus menjalani hidup kita sepenuhnya dengan menikmati setiap momen sebanyak mungkin dan melanjutkan kehidupan itu kepada orang lain. Dengan cara melayani orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak yang datang di senter kami. Tahun lalu kami tidak melaksanakan program ini karena COVID-19. Tetapi musim panas tahun ini kami kembali membuka program ini karena banyak orang yang sudah menerima vaksin. Ya sedikit bingung juga bagi kami yang kerja di senter. Dan ini menjadi tantangan karena situasi yang ada itu bahwa ada beberapa orang tua dari anak-anak yang mau datang di senter yang sudah terima vaksin. Sementara yang lain belum terima. Jadi kami melihat itu sebagai tantangan untuk kami. Hal ini memang menyedihkan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memelihara kami. Meskipun banyak kesulitan yang meningkat, banyak kesulitan yang terjadi. Jadi kami memilih untuk terus maju di dalam pengharapan dan doa-doa dari setiap orang. Dan doa dari kita semua yang percaya kepada Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita. Dan bahkan yang menumbuhkan iman kita supaya kita juga dapat memperluas pelayanan kita sebagai abdi roh kudus yang siap melayani ketika berhadapan dengan waktu yang tidak menentu. Selama program kami berlangsung, jelas sekali bahwa kerja keras dan dedikasi dari orang-orang awam yang datang membantu kami untuk kegiatan ini, serta para suster, mereka sungguh melihat dan merasakan bahwa kegiatan kami sungguh berkembang dan menunjukkan kualitas yang nyata bagi anak-anak, juga bagi orang tua mereka. Ini adalah suatu rahmat yang kami terima dengan cuma-cuma. Karena mereka yang datang ini sungguh melayani dengan hati. Mereka memainkan peranan penting dalam menjalankan semua aturan yang ada di senter. Tentunya kami sangat menghargai dan menapresiasi kerja keras mereka selama sebulan. Dan salah satu kegiatan selama program ini adalah pendalaman kitab suci dengan anak-anak, lalu kami juga membantu anak-anak untuk belajar bagaimana membangun perdamaian di antara mereka atau nanti mereka kembali ke sekolah, atau di dalam keluarga mereka sendiri melalui seni dan kerajinan tangan serta kegiatan lain yang sudah direncanakan oleh staff dan relawan setiap hari. Melalui kerajinan tangan, anak-anak belajar bagaimana Tuhan dapat menggunakan mereka masing-masing untuk menjadi pembawa damai jika mereka mau. Dengan adanya program ini, kami mendidik dan mendorong orang tua serta anak-anak tentang hidup damai dan tenang dalam menghadapi situasi saat ini. Sebagai orang Kristen, kita mencari makna dibalik adanya COVID-19 ini. Dan kita melihat bagaimana pengalaman dan pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi teladang bagi kita manusia. Kami juga mendorong orang-orang yang kami layani supaya mereka dapat melihat bahwa pandemik atau COVID-19 ini memanggil kita untuk menjadi individu dan komunitas yang menghargai kehidupan. Bangkit dan bersaksi siap melayani dalam terang alat ritunggal yang memanggil kami menjadi misionaris dan menjadi orang-orang yang tahu merayakan sebuah kehidupan. Terima kasih telah menonton!